Tim penggerak PKK Tabalong kembali menggelar Sapari Ramadan yang mana pelaksanaan hari ketiga digelar di Desa Jaro, Kecamatan Jaro dan Desa Simpung Layung, Kecamatan Muara Uya. Dalam kegiatan tersebut turut diserahkan santunan bagi anak yatim, sembako bagi lansia dan tali asih dalam peringatan hari Kartini. Tim penggerak PKK Tabalong bersama gabungan organisasi wanita dan gabungan istri wakil rakyat kembali melaksanakan Sapari Ramadan untuk hari ketiga pada 21 April 2021. Kegiatan kali ini digelar di Desa Jaro, Kecamatan Jaro yang kemudian dilanjutkan ke Desa Simpung Layung, Kecamatan Muara Uya. Jika tahun sebelumnya Sapari Ramadan digelar di kantor Kecamatan, tahun ini justru dilaksanakan di kantor desa yang sudah ditunjuk. Terutama desa-desa yang mengikuti berbagai lomba PKK Tabalong. Biasanya kami tamu tadi ke Kecamatan karena kami ingin ke Desa, jadi kami alihkan untuk tahun ini acaranya di Desa sesuai dengan Desa Pendamping Lokal Tingkat Kabupaten kemarin. Ini adalah hari yang ketiga kami datang ke sini, beserta Ibu Wakil Ketua, beserta Ibu Gatiwara, dan yang mengwakilkan mawanita. Ini adalah acara Sapari Ramadan yang selalu insya Allah kami laksanakan tiap tahun. Melalui kegiatan Sapari Ramadan ini, Ketua Tim Penggerak PKK Tabalong menyerahkan bantuan dari dinas sosial, yaitu berupa santunan bagi 40 anak yatim dan paket sembako untuk sekitar 100 orang lansia dari setiap kejamatan. Selain itu juga turut diserahkan tali asih untuk orang dalam rangka memperingati hari Kartini. Almonawara Hati Betabalong melaporkan.